Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kawan-kawan selamat datang dan berjumpa kembali dengan Enjoy Channel Pada video kali ini teman-teman kita akan membahas berita perkembangan COVID-19 yang ada di Indonesia dan kabar terkait rencana kenaikan iuran BBJS kesehatan Namun sebelum lanjut silahkan teman-teman tekan tombol subscribe dan tanda lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami Intro Juru bicara pemerintah melaporkan per hari ini tanggal 13 Mei 2020 bahwa ada penambahan kasus COVID-19 dimana ini ada penambahan kasus tertinggi yaitu sebanyak 689 kasus Penambahan ini merupakan rekor tertinggi teman-teman setelah sebelumnya ini melaporkan penambahan kasus tertinggi sebanyak 484 kasus di 12 Mei 2020 dan 533 kasus di 9 Mei 2020 ini adalah pemecan rekor yang cukup signifikan penambahan 689 sehingga total kasus virus corona per hari ini yaitu sebanyak 15.438 kasus sementara angka yang dirawat adalah 11.123 dan meninggal dunia ini sebanyak 1.028 kasus dan yang sebuh sebanyak 3.287 kasus dan sementara penyebaran di 4 provinsi teman-teman ini di Jakarta 5.554 kasus di Jawa Timur 1.772 kasus kemudian di Jawa Barat ini 1.556 kasus kemudian di Jawa Tengah ini naik menjadi 1.023 kasus itu teman-teman data terkini penyebaran COVID-19 yang ada di Indonesia sepertinya kalau kita melihat tren ini teman-teman tiap hari terus ada peningkatan padahal kemarin ini beberapa ahli riset menyampaikan kasus virus corona di Indonesia akan reda ada yang mengatakan Juni ada yang mengatakan Juli ada yang mengatakan akhir tahun 2020 akan reda virus corona namun teman-teman ada yang bilang tahun 2022 ini ada juga yang mengatakan akan selesai tergantung nanti vaksin ini ditemukan secara cepat atau tidak kalau cepat maka tidak sampai 2022 akan selesai melihat ini semua teman-teman maka solusi yang bisa kita lakukan sebenarnya adalah kita agar terus mencontoh atau terus mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah yaitu social distancing physical distancing di rumah saja dan kalau keluar rumah tetap pakai masker ini adalah solusi yang ampuh untuk saat ini teman-teman kita ikuti protokol kesehatan dan semua harus memang gotong royong kerjasama pemerintah maupun masyarakatnya semua harus bekerjasama dalam rangka memutus mata rantai perkembangan virus corona nah teman-teman selain berita COVID-19 ini ada berita juga yang cukup menarik yaitu tentang kenaikan iuran BPJS kesehatan yang telah disampaikan pemerintah hari ini yang pasti iuran BPJS akan segera naik lagi teman-teman padahal belum lama kita mendengar berita baik terkait iuran BPJS kesehatan yang itu mengalami penurunan mulai 1 Mei 2020 penurunan dilakukan seiring dibatalkannya pasal 34 peraturan pemerintah nomor 75 tahun 2019 tentang kenaikan iuran BPJS kesehatan oleh Mahkamah Agung dan dengan turunnya iuran itu maka mulai 1 Mei 2020 para peserta hanya membayar premi BPJS kesehatan sesuai dengan tarif yang lama teman-teman yang mengacu pada peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2018 yaitu sebesar Rp80.000 untuk kelas 1 Rp51.000 untuk kelas 2 dan Rp25.500 untuk kelas 3 penurunan ini berlaku untuk pekerja bukan penerima upah atau PBPU dan bukan pekerja atau BP namun teman-teman berita gembira ini tak berlangsung lama karena iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS kesehatan ini kelas 1 dan kelas 2 kembali akan dinaikan oleh Presiden Jokowi hal ini tertuang pada Perpres nomor 64 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Perpres nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan kenaikan iuran BPJS kesehatan itu menjadi sorotan publik teman-teman karena kalau kita lihat rinciannya iuran peserta mandiri kelas 1 itu naik menjadi Rp150.000 dari yang sebelumnya Rp80.000 iuran peserta kelas 2 ini meningkat menjadi Rp100.000 yang saat ini Rp51.000 kemudian kelas 3 ini Rp25.500 menjadi Rp42.000 namun pemerintah memberikan subsidi untuk kelas 3 yaitu Rp16.500 sehingga yang dibayarkan tetap Rp25.500 tapi pada tahun 2021 teman-teman ini subsidi yang dibayarkan pemerintah akan berkurang menjadi Rp7.000 sehingga yang harus dibayar oleh peserta kelas 3 itu menjadi Rp35.000 nah dalam pikiran saya teman-teman keputusan dari Mahkamah Agung itu tentang pembatalan pasal 34 peraturan presiden nomor 75 tahun 2019 tentang kenaikan iuran BPJS kesehatan hanya berlaku untuk 2 bulan saja bulan Mei dan bulan Juni karena 1 Juli 2020 ini sudah naik iuran BPJS kesehatan presiden Jokowi sebenarnya ini mengakui daya beli masyarakat ini mengalami penurunan ini tercermin dari bahan pokok yang mengalami deflasi 0,13% yang diartikan permintaan untuk bahan pokok menurun namun di hari ini juga presiden Jokowi menaikan iuran BPJS kesehatan untuk kelas 1 dan kelas 2 yang akan berlaku 1 Juli 2020 dan di hari ini pula pandemi virus corona sedang mewabah kasus COVID-19 per hari ini sudah mencapai 15.438 dan menurut Direktur Research Center of Reform of Economic atau COR Indonesia Peter Abdullah mengatakan kebijakan menaikan iuran BPJS malah akan membuat daya beli masyarakat ini mengalami penurunan Peter Abdullah mengatakan teman-teman sebagian dari kelompok menengah ini juga terkena PHK atau tidak bisa buka usaha sehingga ini mengalami penurunan income kenaikan iuran BPJS bagi mereka akan menambah beban artinya semakin ada penurunan daya beli dari masyarakat sementara itu teman-teman kalau kita lihat alasan kenapa BPJS itu dinaikkan tadi disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Air Langga Hartarto yang menyatakan bahwa pemerintah sengaja menaikkan lagi iuran BPJS kesehatan demi menjaga keberlanjutan lembaga tersebut dengan kata lain teman-teman keuangan BPJS kesehatan ini diharapkan lebih stabil jadi ada kenaikan iuran dari peserta ini yang disampaikan oleh Air Langga Hartarto ia berharap kenaikan iuran tersebut dapat membuat operasional BPJS kesehatan ini lebih lancar ke depannya dengan demikian teman-teman masalah utang BPJS kesehatan ke berbagai intansi seperti rumah sakit kemudian apotek ini bisa detekan itu yang disampaikan Air Langga Hartarto tadi teman-teman jadi menurut saya teman-teman dalam kondisi seperti ini seharusnya seharusnya pemerintah itu memberikan kelonggaran baik untuk pengusaha kemudian masyarakat dengan kenaikan kembalinya iuran BPJS kesehatan ini dikhawatirkan masyarakat akan mengalami kendala untuk membayar iuran BPJS karena kondisinya saat ini seperti ini karena saat ini memang banyak pengangguran akibat pandemi corona banyak PHK banyak pengusaha yang gulung tigar harusnya menurut saya pemerintah harusnya membantu meringankan beban masyarakatnya keputusan mahkamah agung yang harusnya menjadi pegangan untuk membantu masyarakat dengan mengembalikan iuran seperti semula ini akan sangat membantu masyarakat tapi hari ini Presiden Jokowi malah menaikkan sementara di sisi lain teman-teman dalam pemulihan ekonomi ini Presiden Jokowi menaikkan peraturan pemerintah yang isinya BUMN itu akan mendapatkan suntikan dana 152,15 triliun rupiah dan suntikan dana itu akan diberikan dalam tiga skenario pertama penyertaan modal atau PMN kemudian pembayaran kompensasi dan yang ketiga adalah talangan atau investasi nah bagaimana dengan BPCS kesehatan padahal untuk mengontrol tentang iuran masyarakat itu cukup mudah menurut saya jadi ketika peserta BPJS ini belum membayar iurannya maka tidak perlu dilayani oleh bagian kesehatan sampai ia membayar iuran BPJS ini kan cukup mudah dan ini tidak akan ada cerita lagi BPJS akan rugi gara-gara peserta BPJS nunggak bayarnya karena dengan sistem yang kita sampaikan tadi yang belum bayar tentu tidak dilayani ini berarti kan tidak ada pengeluaran untuk BPJS kesehatan itulah teman-teman pembahasan kita hari ini terkait perkembangan virus corona yang ada di Indonesia dan juga terkait kenaikan iuran BPJS kesehatan nah bagaimana menurut teman-teman terkait rencana pemerintah menaikan iuran BPJS kesehatan lagi setuju atau tidak silahkan teman-teman tulis di kolom komentar bawah ini karena komentar teman-teman ini akan sangat membantu mencerahkan pemirsa yang lain dan terakhir teman-teman jangan lupa untuk tetap like subscribe share dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati